Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Komirsa NU Online Jabar di channel Youtube Hari ini kita bertemu kembali dengan tamu kita yang sengaja kita undang Yaitu Pak Budi Sujati Pak Budi Sujati, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Kang Pak Budi ini adalah seorang sejarawan ya Seorang penulis sejarah Beliau di STKIP Pangeran Dharma Pusumah Indramayu Kebetulan, bukan kebetulan ya Beliau ini, Kang Budi ini adalah seorang penulis sejarah NU Jawa Barat Ini bukunya Sejarah Nahdlatul Ulama Jawa Barat Ini adalah buku penting Yang mengisi kekosongan tentang penulisan NU di Jawa Barat Sebagai mana kita ketahui, Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926 Pada tepatnya tanggal 31 Januari Itu dimulai dari berbagai rangkaian sejarah sebelumnya Para Kiai pernah mendirikan Nahdlatul Waton ya, Kewah Basbulah ya Kang ya Terus Tasburu Al-Aqar, Terus Nahdlatul Tujar Kemudian karena beragam persoalan dinamika Nusantara waktu itu NU, kemudian ulama-ulama itu kemudian membentuk Komite Hijaj Komite Hijaj, Komite Hijaj ini mengindikasikan perlunya sebuah wadah Yaitu kemudian para Kiai membentuk Nahdlatul Ulama Di kediaman Kiai Wahabas Buloh di Surabaya Atau tepatnya di Kertopaten 1926 31 Januari Nah pada pertemuan Kertopaten itu Beberapa Kiai bertemu diantaranya Hadratusseh Kiai Haji Hashim Asyari Mahaguru Ulama Nusantara waktu itu Kiai Haji Wahabas Buloh Kiai Abdul Halim Lai Munding Kiai Alwi Abdul Ajij Kiai Abdul Abdullah Dan Kiai Kiai Lain Kiai Saleh Samil dari Banyuwangi Dan Kiai Kiai Lain Kiai Maksum ya Kiai Maksum dari Laseng Nah pada kesempatan itu Ada yang mengusulkan nama Nuhudul Ulama Ada yang mengusulkan Nahdlatul Ulama Nuhudul Ulama artinya kebangkitan Namun kebangkitannya adalah kebangkitan Setelah tiba-tiba Begitu kalau menurut pakar ilmu tata bahasa Arab Kemudian Kiai Mas Alwi Abdul Ajij Mengusulkan nama Nahdlatul Nahdlatul ini artinya adalah kebangkitan Yang tidak tiba-tiba Yaitu kebangkitan yang sudah berlangsung sejak lama Dan akan berlangsung terus Menerus sampai Terus menerus sampai NU itu selama masih ada Yaitu akan bangkit terus Kalau kata Kiai Miptahul Akhyar Rais Ampe BNU saat ini NU insya Allah akan terus bangkit sampai Yaumil Qiyamah Ilai Yaumil Qiyamah Nah itu konsekuensi dari ungkapan kata Nahdlatul Ulama Dan nama Nahdlatul Ulama inilah yang kemudian diterima oleh para Kiai Dan nama itu digunakan sampai hari ini Nah sementara NU itu ada Tingkatan apa Ada pengurus-pengurusnya di berbagai wilayah Nah inilah yang sebetulnya Sejarah-sejarah NU di tingkat Yang wilayah cabang Dan lain sebagainya Yang kurang mendapat perhatian dari para penulis Nah Kang Budi Sujati ini menulis tentang NU di Jawa Barat Nah gimana Kang Budi ini bisa cerita Proses kreatif Kang Budi menulis buku sejarah NU Jawa Barat ini Sumber-sumbernya dari mana Kalau wawancara dari siapa Datanya dipertanggungjawabkan atau tidak Valid atau tidak Kemudian berapa lama dan bersama siapa Silahkan Kang Budi Silahkan Kang Budi Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullah Bismillahirrahmanirrahim 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 Puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang Allah memberikan kita Nikmat, iman, Islam dan ikhsan Kemudian salawat serta salam Marilah kita curahkan Kita limpahkan kepada baginda kita Nabi Besar Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah yang saya hormati Ru'i Suriyah PWNU Jawa Barat Kihaji Nuh Adawami Yang saya hormati Ketua Tanfizyah PWNU Jawa Barat Kihaji Hasan Nuri Hidayatullah Dan serta cabang-cabang lain di Jawa Barat Nah ini Kang berkaitan mengenai Proses heristik atau proses data Yang saya dapatkan Ini awalnya saya dalam tanda kutip menyerah Menyerah? Iya menyerah Mungkin saya apresiasi kepada Pak Doktor Haji Aji Tahir Yang telah memotivasi saya Nah jadi jangan Siapa beliau itu? Beliau Guru saya waktu kuliah di Pasca Sarjana Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Nah awalnya Saya ini ketika ingin menulis NU Jawa Barat Saya datang ke tiap-tiap PC Assalamualaikum Pak Yai Bakah di PC Kota Bandung ada data tentang NU? Jawabannya tidak ada Saya datang ke Subang Itu sama jawabannya tidak ada Bahkan saya datang ke Cerbon Yang katanya NU itu pertama kali muncul di Cerbon Terutama Kongres atau Muktamar Itu bahkan tidak ada sama sekali Kesumber NU-nya pun mereka tidak ada? Iya Kantor-kantor NU apalagi ke yang lainnya? Apakah jenengan datang ke Warung Klontong? Kok bisa mendapatkan data-data itu? Gimana ceritanya? Nah awalnya saya disuruh ke perpustakaan PBNU Lantai 2 Oh iya Nah cuman itu juga datanya hanya terbatas Sampai setelah kemerdekaan Kebanyakan itu dari tahun 30-an Sampai sekitar tahun 45 Itu data-datanya Nah untuk tahun 45 Atau setelah kemerdekaan Itu datanya terputus Nah saya coba ke Arsip Nasional Republik Indonesia Di Jalan Salemba kalau tidak salah Itu juga harus memerlukan izin Jadi ini mungkin untuk peneliti-peneliti berikutnya Jadi kalau ingin meneliti tentang NU Itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari PBNU PBNU Nah setelah mendapatkan izin Baru oleh pengurus perpustakaan diizinkan untuk mencari sumber Nah disana di arsip nasional itu sendiri Ada dua bundel atau dua jilid tentang katalog NU Namun yang saya cari itu kebanyakan adalah NU wilayah Jawa Timur Arsip-arsipnya Nah untuk Jawa Barat Dari dua jilid itu Nah itu dari dua jilid itu Ada nomornya Nomor inventaris namanya Jadi nomor inventarisnya Dari nomor 1 Sampai 3.000 Bisa bayangkan Saya dalam waktu yang singkat Mencari sumber-sumber NU terutama di Jawa Barat Nah ini untuk mengkelirkan sendiri Satu dari 1 sampai 3.000 itu khusus Jawa Barat atau keseluruhan Secara umum Nah ini yang menyulitkan saya untuk mencari sumber-sumber ini Seperti itu Berarti ini Buku ini berdasarkan Secara umum berdasarkan arsip di Andri itu ya Oh iya ada satu lagi tambahan Nah ini untuk meng-cross check Apakah benar data yang ada di arsip Sesuai dengan yang ada di tiap-tiap cabang Saya mendatangin tiap-tiap cabang Contohnya Kalau saya ingin menulis tentang NU Kabupaten Tasik Malaya Saya harus mencari Pokok siapa sih yang memiliki Atau minimal mereka pernah terlibat di dalam NU itu sendiri Seperti itu Contohnya Sebelum saya menulis tentang NU di Tasik Malaya Itu ada beberapa arsip yang Menginformasikan tentang NU di Tasik Malaya Namun setelah saya cross-check lagi ke Salah satu orang yang pernah terlibat langsung Maka dia ada informasi tambahan Contohnya Nah sebelum saya Datang ke PC Itu Ada yang menyebutkan bahwa NU di Tasik itu terbentuk Sekitar tahun 36 Namun setelah saya cross-check NU di Tasik itu terbentuk Sekitar tahun 28 Itu menurut informasi dari Kihaji AE Bunyamin Beliau mantan ketua Ibnu Kabupaten Tasik Malaya Periode 1968 Sampai 1977 Nah beliau terlibat langsung Dan mengatakan bahwa terbentuknya NU di Tasik Itu karena Respon dari kebijakan Bupati Tasik Malaya Pada waktu itu Oke Kang Yang dari ANRI itu Data seperti apa yang didapatkan Dari Arsip Nasional Republik Indonesia itu NU yang kemudian disarikan Dan dideskripsikan menjadi buku ini Nah yang Arsip dari ANRI Kebanyakan itu Berbagai macam Ada yang berbentuk SK SK pembentukan NU Ada yang Sumber-sumber mengenai Rapat umum NU Nah namun kalau yang di ANRI Kebanyakan itu Yang terutama di Jawa Barat Yang saya cari Itu dari tahun 54 Atau 55 Sampai 68 Nah jadi untuk buku yang saya tulis ini Untuk gambar umumnya Dari Kongres NU ke-6 Yang diselenggarakan di Cerbon Tahun 31 Sampai Kongres Atau Muktamar ke-24 Di Bandung Tahun 67 Oh berarti ini dari tahun 36 Tahun 31 Oh tahun 31 Iya Sampai 67 67 Oke oke kan Sebelum kita Berbicara lebih lanjut Tentang NU di Jawa Barat Saya ingin mengajak Pemirsa NU Jawa Barat Menurut Kang Budi ini Pada masa itu Di Jawa Barat Apa Bahan baku Jawa Barat ini Yang memudahkan NU itu bisa tumbuh di Jawa Barat Nah Kalau kita berbicara mengenai Bahan baku ya Kenapa sih Yang menjadi pertanyaan Kenapa NU itu bisa Berkembang sampai sekarang di Jawa Barat Jawabannya ada dua Yang pertama itu Jaringan pesantren Jaringan pesantren Kemudian yang kedua Sangat keilmuan Nah Yang pertama dulu Jaringan pesantren Kita lihat Ini di Jawa Barat juga Terbagi menjadi dua Daerah Daerah Priangan Dengan daerah Cerbon Nah Kalau yang saya amati Yang saya Bawancarat Terutama di wilayah-wilayah Priangan Itu kebanyakan Pesantren-pesantren Yang mereka belajar Terutama Kiai-kiai yang ada di Garut Di Ciamis Kuningan Di Cianjur Itu Kebanyakan Masih satu Guru Guru Nah Seperti itu Nah kemudian Untuk wilayah Cerbon Itu kebanyakan mereka Awalnya Para Kiai-kiai yang ada di wilayah Cerbon Itu termasuk Ciai Majang Kuning Kalau kita bisa Berbicara mengenai Cerbon Cerbon Indramayu Majalangka Kuningan Itu kebanyakan mereka Secara sanatik Keimuan Belajar langsung Ke wilayah Jawa Timur Nah makanya Dari Dua wilayah tersebut Ini Secara penyebaran NU-nya Lebih cepat Wilayah Cerbon Kenapa seperti itu? Karena mereka Secara langsung Berguru kepada Hadirutuseh Kiai-kiai Hasil Mas Arina Sedangkan Kalau di wilayah Priangan Itu perkembangannya Lebih lambat Nah terutama Mengalami kemajuan Yang sangat pesat Itu ketika NU memutuskan Menjadi partai politik Ketika Muktamar ke 19 di Palembang Nah karena Adanya tuntutan Partai Maka Cabang-cabang Yang ada Itu Mulai berdiri Contohnya Di Kabupaten Garut Kabupaten Garut Itu berdiri Karena adanya Desakan partai Makanya Berdiri Secara Legal Struktural Kemudian Juga Kasusnya Sama Di Kabupaten Kuningan Seperti itu Nah Kalau di wilayah Basis-basis Atau Secara jaringan Keilmuannya Itu Langsung Ke wilayah Jawa Timur Itu Banyak sekali Kiai-kiai Yang ada Di wilayah itu Mereka Sudah Mendirikan NU Bahkan Berdasarkan Laporan Putusan Kongres Contohnya Kalau di Indramayu Ki Haji Muhammad Isiantoha Itu Merupakan Salah satu Kiai Yang Mengikuti Kongres Atau Muktamar NU Ke Tujuh Di Bandung Itu yang Saya dapatkan Informasinya Dari Buku Abu Bakar Aceh Yang tulisannya Karangan hidup Ki Haji Wahid Hazim Karangan Tersiar Kalau tidak Salah Itu Dari Abu Bakar Aceh Seperti itu Dan berdasarkan Putusan Kongres Jadi Kenapa demikian Karena Itulah Yang menjadi NU Itu berkembang Jadi Berkembangnya Karena Langsung Dari Jaringan Pesantren Kemudian Secara Sanalik Ilmu Kalau untuk Jaringan Pesantren Jadi Satu Pesantren Ini Masih Satu Guru Kalau kita Kembali Ke Yang ada Di daerah Banten Itu Sekh Nawawi Al-Bantani Jadi Dari Beliau Jaringan Keilmuan Sekh Nawawi Al-Bantani Memiliki Murid Hadratu Sekh Giaji Hasim Asari Makanya Dengan Mudah NU Itu Berkembang Dari Pergulatan Pemikiran Atau Goswatu Fikir Inilah Yang Mengakibatkan NU Ini Masuk Ke Wilayah Jawa Agar Masyarakat Jawa Barat Ini Menjadi Pengikut Ahlu Sunnah Walijama'ah Agar Tradisi Tradisi Islam Nusantara Yang Sudah Dilestarikan Oleh Wali Songo Ini Tetap Lestari Hingga Hingga Sekarang Jadi NU Memiliki Misi Seperti Itu Kang Iya Saya Baca Di Bukunya Khoirul Anam Pertuburan Perkembangan NU Tahun 1929 Katanya NU Di Jawa Barat Sudah Berdiri 13 Cabang Tetapi Sayangnya Dia Tidak Menyebutkan Secara Rinci Cabang Mana Saja Nah Nanti Itu Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Nah Bagaimana Ceritanya Para Kiai NU Atau Motifnya Apa Sehingga NU Itu Harus Ditanamkan Di Jawa Barat Oke Itu pertanyaan yang menarik Nah Kalau kita lihat Wilayah Tatar Sunda Atau wilayah Priangan Secara umum Itu Kenapa sih NU Itu tertarik Untuk Mengenalkan Organisasinya Di wilayah Jawa Barat Karena ini Wilayah Jawa Barat Berapakan Wilayah yang Seksi Dalam tanah kutipnya Seksi ya Iya Kita lihat Dulu DKI Jakarta Itu kan Masih masuk Provinsi Jawa Barat Nah Itu Batavia Daerah Batavia Merupakan Pusat Dari Pergerakan Organisasi Nasional Nah Kalau NU Menang di wilayah Jawa Barat Otomatis Pengaruhnya akan Lebih mudah Masuk ke Wilayah Provinsi-provinsi Yang lain Nah Ini yang kita lihat Dalam konteks Waktu itu ya Iya Konteks Waktu Ketika NU Masuk ke Wilayah Jawa Barat Terutama Muktambar Yang pertama Di Jawa Barat Yaitu Kongres ke-6 Di Cerbon Cerita-cerita NU berdiri ya Kang Budi Tadi sudah bercerita Bagaimana Tasiq Bagaimana Cerebon Saya ingin detail Bagaimana Proses berdirinya cabang-cabang NU Di Jawa Barat Yang ditemukan Yang ditulis di buku ini Proses sampai Dan otomatis Mungkin ya Siapa pelakunya Waktu berkiaya siapa Nah Berbicara mengenai Berdirinya cabang-cabang NU Di Jawa Barat Nah Kalau kita lihat Ini ada Secara tradisional Berarti kita menyangkut NU Di Jawa Barat itu Cabangnya berdiri sebelum kemerdekaan Dan setelah kemerdekaan Jadi ada dua fase Jadi sebelum kemerdekaan Dan setelah kemerdekaan Nah Kalau kita bicara mengenai Sebelum kemerdekaan Itu salah satu Basis NU yang kuat Yang pertama Di Cerbon Kemudian di Kabupaten Tasik Malaya Dan yang ketiga Bandung Kemudian Di Karesidenan Kerawang Karesidenan Kerawang Nah Empat daerah itu Dan yang terakhir Di Indramayu juga sama Nah Lima daerah itu Berdiri Sebelum kemerdekaan Walaupun saya belum menemukan Dokumen SK-nya Kayak di Indramayu Saya belum menemukan Hanya satu-satunya SK Pementukan NU cabang Karawang lah Yang saya temukan Itu sekitar Tahun 30 28 Itu namanya Dari Anri itu ya Bukan Ini yang saya dapatkan Ini dari pengurus Cabang Kabupaten Karawang Nah ini Saya telusuri Dokumen aslinya Itu berada Di daerah Kerasak Cilamaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang Nah Ditulisannya itu Namanya Sahada Jadi masih memakai Arpegon Sahada Kemudian Di bawahnya ada Bahasa Indonesia Nah itu Ketuanya adalah Kihaji Abdullah Fakih Nah setelah saya Cross-check Kata Menurut Haji Munir Yang menjadi Sekretaris PCNU Kabupaten Subang Tahun 66 Itu mengatakan bahwa Kihaji Abdullah Fakih Itu Adalah orang Subang Nah Jadi Subang itu dulunya Sebelum tahun 68 Itu masih masuk Kabupaten Purwakarta Nah jadi untuk Kerasidenan Karawang ini menarik Jadi Kerasidenan Karawang ini Namanya Kerasidenan Karawang Ibu kotanya Purwakarta Jadi Subang itu masih masuk Purwakarta Itu Nah itu tahun 38 Itu yang pertama di Bilayah Kerasidenan Karawang Nah Kalau di Bandung Itu Saya mengatakan Secara Ini ya Secara Muktamar Itu tahun 32 Nah Berdasarkan Tulisan dari Abu Bakar Aceh Mengatakan bahwa Yang menghadiri Kongres NU Di Semarang Iya Semarang Itu adalah Salah satu Kiai Muda Yaitu Raden Kiai Haji Ahmad Dimiyati Ahmad Dimiyati Atau yang dikenal dengan Mama Gedong Itu Itu merupakan Satu-satunya Dari Jawa Barat Itu dari Bandung Nah Saya juga menemukan Dokumentasi Kang Di Bandung Juga ada Juragan Suara Hasan Wirahmana Itu Beliau merupakan Ketua Ketua PCNU Kota Bukan kota ya Bandung Ini kan masih Belum ada Kota Bandung Dan Kepopatan Bandung Jadi Bandung secara umum Nah Saya menemukan Dokumentasi beliau itu Dari Dokumen Jepang Jadi Namanya Gunseikanbu Jadi Orang-orang Yang terkemuka Di Jawa Salah satunya Beliau Ada data informasinya Mengenai Riwayat beliau hidup Tanggal lahir Kemudian Ketika masa mudanya Seperti apa Kemudian Pengalaman organisasinya Nah itu Suara Hasan Wirahmana Kemudian Berdasarkan dari Majalah Berita Nahdlatul Ulama Itu juga Ada dari Kiai Haji Abdullah Cicukang Dari Ciparai Nah Kiai Husin Dari Ciparai Juga sama Itu Adalah Orang Ciparai Yang pernah Mengikuti Kongres Pertama NU Terutama Ketika Kongres Tahun 35-36 Itu Kalau tidak salah Tahunnya Bisa dikoreksi Nah itu Di Bandung Seperti itu Jadi itulah Tokoh-tokoh Di Bandung Nah Kalau di Tasik Ini Saya menarik Sekali Saya Berdasarkan Informasi Dari Orang yang Pelaku sejarah Kiai Haji A.E. Bunyamin Sekarang Beliau sudah Wafat Sudah Wafat Waktu saya Wawancara itu Beliau usianya 80 tahun Beliau Ketua Ibnu Kabupaten Tasik Malaya Bahkan Beliau Menjadi Saksi hidup Ketika NU Cabang Tasik Malaya Itu Mengadakan Pemilu pertama Tahun 55 Nah Jadi Kalau secara Pemilu Itu Hanya Kabupaten Cerbon Yang Memenangkan Pemilu Di Jawa Barat Selebihnya Itu kalah Semua Dengan Partai-partai Yang lain Bahkan Dengan PKI Nah Itu Untuk Kabupaten Atau Cabang Tasik Malaya Nah Jadi cabang Tasik Malaya Toko-tokonya Ini adalah Kiai Fadil Nah Itu Kiai Fadil Merupakan Orang Tasik Kemudian Pindah Ke wilayah Ciamis Mendidikan Cabang Ciamis Nah Selanjutnya Kalau Toko-toko Di Tasik Juga Adalah Kiaji Otong Hulaimi Otong Hulaimi Juga Merupakan Salah Satu Orang Yang Berjasa Mengenalkan NU Di Tasik Malaya Nah Berdasarkan Dari Kiaji Ibu Yamin Kiai Haji Otong Hulaimi Merupakan Orang Beber Orang Beber Cerebon Yang Pindah Ke Tasik Karena Beliau Ini Dalam Pemahaman Agamanya Sangat Tinggi Sehingga Orang-orang Tasik Ini Beliau Menjadi Kiai Di Tasik Jadi Ketika Itu Orang-orang Tasik Yang Belajar Agama Itu Kepada Kiai Haji Otong Hulaimi Termasuk Sutisna Senjaya Itu Raden Sutisna Senjaya Juga merupakan Salah satu Pendiri Majalah Almawais Yang Menjadi Lawan Daripada Majalah Alisan Persis Itu Tahun 33 Seperti Itu Untuk Wilayah Tasik Malaya Kemudian Pada Waktu Itu Yang Menjadi Ketua Tan Fizienya Adalah Kiai Sobandi Dari Cilengah Pada Waktu Itu Kiai Rukyat Itu Masih Muda Jadi Kiai Rukyat Baru Setelahnya Kemudian Kiai Jainal Mustafa Itu Juga Salah Satu Yang Tokoh Menyebarkan NU Di Singaparna Itu Untuk Wilayah Tasik Untuk Cirebon Sendiri Kita Sudah Mengetahui Bahwa Yang Menjadi Wakil Dari Jawabat Satu Satunya Dalam Pembentukan NU Adalah Kiai Abdul Halim Lewimunding Jadi Ini Mungkin Orang Sudah Mengetahui Dulu Itu Cirebon Masih Satu Kare Sedinan Jadi Mencangkup Wilayah Majalah Kuningan Indramayu Jadi Dalam Utusan Utusan Kenapa Kiai Abdul Halim Tidak Dalam Tulisannya Tidak Dalam Majalah Karena Masih Satu Karasedinan Itu Tahun 26 Nah Kemudian Ada Kiai Abas Buntet Dari Wilayah Buntet Kecamatan Astana Japura Nah Kemudian Ada Kiai Satori Dari Arja Winangun Itu Kan Kalau Sekarangnya Tokonya K Husein Kiai Husein Muhammad Nah Kemudian Kalau Ke Wilayah Babakan Cua Ingin Ada Namanya Kiai Haji Idris Kamali Idris Kamali Ini Kan Kalau Yang Saya Dapatkan Informasi Dari Kiai Zam Zami Amin Mengatakan Bahwa Kiai Idris Kamali Itu Salah Satu Menantunya Hadro Teseh Hasim As'ari Nah Jadi Idris Kamali Ini Dia Tidak Mau Tampil Di Depan Layar Jadi Tampilnya Di Belakang Layar Makanya Beliau Tidak Terlihat Namun Dia Memiliki Adil Besar Dalam Mengenalkan NU Di Wilayah Cerbon Terlihat